Kami yayasan perguruan Trikarya Menjunjung tinggi lusa dan bangsa Di tengah wawasan lusantara Trikarya berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bapak sekalian Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam kesehatan Baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan perani Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan rahmat Allah SWT Baiklah anak-anak bapak sekalian Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini Maka terlebih dahulu Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Dengan harapan mudah-mudahan doa kita dihijabah oleh Allah SWT Dan dimulai A'udzubillahimasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbitu billahi rabbah Wabil islamidina Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbizilna ilmat Wa razuqna fahmat Wa amalan salihan Amin Baiklah setelah kita berdoa kepada Allah SWT Maka disini sebelum kita melanjutkan kepada materi pembelajaran kita pada hari ini Disini bapak akan menayangkan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini Kenapa demikian? Karena tujuan pembelajaran itu sangat penting Kenapa sangat penting? Karena tanpa adanya tujuan daripada pembelajaran Maka pembelajaran itu akan sia-sia Maka oleh karena itu Mari simak Apa saja yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini Silahkan lihat tayangan selanjutnya Kompetensi dasar 1. Beriman kepada hari akhir 2. Menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir 3. Memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya 4. Alam sekitarnya dan makhluk ciptaannya 4. Menyajikan danil nakli yang menjelaskan gambaran hari akhir Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar 2. Menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 3. Berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar Baiklah anak-anak bapak sekalian Kamu sudah mengetahui apa daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini Maka sebelum kita masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu tentang beriman kepada hari kiamat Di sini bapak akan mengulangi kembali atau menyegarkan ingatan kamu kembali Tentang pertumbuhan kita yang pertama Yaitu iman artinya percaya Di ucapkan dengan lisan, dikuatkan dengan hati dan diamankan dengan perbuatan kita sehari-hari Dan inilah yang dikatakan dengan 3 unsur iman Kemudian iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima Kita wajib mempercayai hari kiamat itu pasti dan akan datang Setelah ini kita masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu nama-nama hari di yaumil akhir atau yaumil kiamat Silahkan nanti simak apa saja nama-namanya, apa artinya dan mudah-mudahan kamu memahaminya Setelah peristiwa kiamat yang sangat dahsat, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di akhirat Padahal prosesnya, lihat tayangan selanjutnya Proses yang pertama setelah hari kiamat yaitu alam barzah Atau yaumul barzah Alam barzah disebut juga alam kubur Merupakan pintu gerbang menuju akhirat Atau batas antara alam dunia dan alam akhirat Yang kedua, yaumul barzah Yaumul barzah adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar Pernahkah kamu melihat tunas tumbuhan yang keluar di atas tanah? Begitulah proses terjadinya hari kebangkitan Hari kebangkitan ini terjadi setelah malaikat isrofil menyiupkan trompet sangka kala yang kedua Dalil nakli tentang yaumul barzah terdapat dalam Al-Quran Surah Yasin ayat ke-51 Bismillahirrahmanirrahim Dan ditiuplah sangka kala Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya Menuju kepada Tuhan mereka Yang ketiga, yaumul hashir Atau yaumul mahsyar Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing Dalil tentang yaumul mahsyar Terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 69 Dimana Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa ashraqatil ardu binuri rabbaha Wahudi'al kitab waji'a bin nabiyina Wa ashuhada'i wa kudiya baynahum bilhaqq wa hum la yulamun Yang artinya Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi Dan diberi keputusan diantara mereka dengan adil Sedang mereka tidak dirugikan Yang keempat Yaumil mizan Yaumil mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia Untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing Dalil tentang Yaumil mizan Terdapat dalam Quran Surah Az-Zal-Zalah ayat 7 sampai dengan 8 Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Faman ya'amal mizqala zarratin khairan yarah Waman ya'amal mizqala zarratin khairan yarah Artinya Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarratin khairan yarah Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarratin khairan yarah Niscaya dia akan melihat balasannya dari Allah SWT Selanjutnya Yaumil hisab Yaumil hisab adalah hari diperhitungkannya seluruh amal manusia Amal yang baik ataupun amal yang buruk Dalil makli tentang Yaumil hisab Terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Yaumatajidu kullu nafsim ma'amilat min ghairim mu'baran Wa ma'amilat min suu Wa ma'amilat min suu In tawaddulahu anna bayinaha Wa bayinahu amadan ba'ida Artinya pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang sangat jauh Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya Yang keenam surga Surga adalah sebagai tempat balasan amal baik Allah SWT menyediakan surga tempat yang indah Untuk memberikan balasan bagi kita Yang selama dalam kehidupan kita melakukan perbuatan baik Di permukaan bumi Allah SWT ini Banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan gambaran surga Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Yasin Ayat 55-58 Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna ashabal jannati liyawma Fii shulim faakihun Hum wa azwajuhum Fii zilalin ala 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 alaikim Muttaki'un Lahum fiha faakihatu Walahum maa yadda'un Salamu qawlam mirrabbir rahim Yang artinya Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh Bertelakan diatas dipandipan Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta Salam Sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang Dan adapun bagi mereka yang selalu berbuat keburukan di dalam kehidupannya Maka Allah SWT akan memberikan balasan kepada mereka yaitu neraka Neraka adalah tempat yang sangat menyakitkan Tidak ada sedetikpun kesenangan yang terdapat di dalam neraka Dan ada pun bagi mereka yang selalu berbuat keburukan di dalam kehidupannya Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim Yang menjelaskan tentang bagaimana perihnya dasatnya siksaan yang ada di dalam neraka Bahkan siksaan yang paling ringan di dalam neraka adalah Ketika seseorang meletakkan batu kerikil yang panas di telapak kakinya Karena panasnya batu kerikil tersebut Lantas mendidih otaknya Begitulah siksaan yang paling ringan di dalam neraka Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim Yang menjelaskan tentang bagaimana dasatnya siksaan yang menjelaskan tentang bagaimana dasatnya siksaan di dalam neraka Salah satunya dalam Quran surah Al-Ghansiyah Ayat 6 sampai dengan 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar Makanan yang terdapat dalam neraka yaitu bernama zakum Zakum adalah buah yang akarnya tumbuh dari dasar neraka Itulah yang menjadi makanan para penghuni neraka Para penghuni neraka diberikan makanan, diberikan buahan Tetapi pada ayat ini kita lihat penjelasannya Makanan itu tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar Mereka makan makanan yang berduri Begitulah siksaan-siksaan di dalam neraka Sangat pedih, tidak ada seditikpun kesenangan yang terdapat di dalam neraka Yang terakhir, ada pun fungsi beriman kepada hari akhir Satu, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua, berusaha berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari Tiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban Dan yang terakhir, senantiasa memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, baiklah Setelah kita mempelajari tentang hari kiamat Dan apa-apa saja nama-nama pada hari kiamat itu Maka setelah ini Bapak akan memberikan berupa tugas atau soal kepada kamu Untuk kamu kerjakan di rumah masing-masing Dan soal ini kamu kumpulkan nantinya ke sekolah Tunggu instruksi selanjutnya Maka oleh karena itu Sebelum kita akhiri pertemuan kita yang kedua ini Marilah kita membaca Quran surah Alhamdulillah surah atau surah insirah Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton